Itu critical thinking Ada proses dialektika dalam berpikir Ada proses dialektika dalam belajar Jadi saling take talk Bukan sebagai karakter Apa namanya Pelajar yang samina watona Bukan makomnya lagi Kalau dalam kitab daurutadris bukan makomnya lagi Jadi teman-teman ini Kalau orang-orang yang cuma asal-asal manut aja Kalau bahasa ininya mah Bukan doa itu Bukan doa Dan orang itu Bukan hadis Bukan dalit Dialog Bukan juga kata ini Dialog percakapan yang saya masih ingat Percakapan bahasa Arab Cerita-cerita bahasa Arab Yang artinya Orang-orang Orang-orang yang asal ngikutin Dan berapa banyak orang-orang seperti itu Dan mereka itu dalam keadaan bodoh Nah teman-teman fungsinya saat ini Ini sudah masuk dalam keadaan Yang masanya itu Ada proses dialektika dalam berpikir Sehingga yang saya katakan tadi Ada critical thinking Selanjutnya Creativity Creativity disini Bukan hanya sebagai Apa namanya Teman-teman dalam proses belajar Kedepannya Atau masa-masa aktivis Masa-masa organisatoris Nah ini sahabat saya ini Rekan saya Sahabat Fahmi Nah sehingga dalam Apa namanya Sehingga Sehingga ketika dalam proses belajar Proses kuliah Teman-teman Jangan berharap penuh Kalau teman-teman punya patokan Saya hanya ingin belajar Di mata kuliah SPI aja Atau kejuruan saya aja Tanpa ada pembekalan yang lainnya Kreativitas yang lainnya Contohnya keahlian teman-teman Kayak ini Rekan saya ini Bagus banget Ada videographer dan lain sebagainya Nah itu dilengkapi Kemudian ada Misalnya desain grafis Walaupun sejarah misalnya Atau hal yang lainnya Itu modal ketika kedepannya Di masa adi abad 21 itu Selanjutnya Collaboration Atau collab Pinter Tapi gak bisa collab Gak bisa berkompromi Dengan sesama diantara kita Bakal ketinggalan jalan Ketinggalan jaman Bakal ketinggalan jaman Susah untuk sampai pada tujuan Tanpa ada persatuan Tanpa ada gerakan yang Yang sama Nah collaboration tadi itu Itu jadi jaminan Sebagai proses Keterampilan belajar teman-teman Dalam membakali Di masa yang akan datang Kemudian communication Nah ini yang jadi persoalan Karakter bicara Mahasiswa Tentunya Harus berbeda Dengan karakter Bicara Siswa SD Maupun SMP Karakter mahasiswa Tentu harus berbeda Dengan karakter Bicaranya Santri Kalau santri itu Pakai gaya-gayanya Kata-katanya sopan Kemudian Gujuk-gujuk Kadang-kadang terlalu fundamental Terlalu konservatif Tapi kita Sebagai mahasiswa Tentunya harus berbeda Dengan 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 siswa pada umumnya Atau Atau santri Waktu menengah Istilahnya Di sekolah SMP Atau SMA Kalau misalnya Ada santri mahasiswa Ya itu bagus Itu seperti itu Sehingga Pertama Yang menjadi syarat Keterampilan Belajar teman-teman Nanti ke depannya Dalam proses Koorganisasian Dalam proses Apa Mengemban amanah Teman-teman Sebagai leader Pada organisasi Teman-teman Itu tadi Critical thinking Creativity Collaboration Dan communication Nah itu Yang kedua Keterampilan literasi Nah ini Di abad 21 ini Yang jadi syarat Nanti ke depannya Dalam proses Keterampilan literasi ini Information literasi Yang ketiga Media literasi Selanjutnya Teknologi literasi Dulu pada masa saya Yang namanya Pengen belajar Atau yang namanya Pengen baca buku itu Kita Minimalnya Harus beli koran Minimalnya Untuk hiburan Itu harus Baca komik Untuk penghilang Stres Atau Kalau dulu Istilahnya Untuk nyari buku itu Harus Ngajak teman Pergi ke Gramedia Dan lain sebagainya Ada yang pakai Ke Jogja segala Waktu bidik misi Awal-awal Ke Jogja Pas sampai ke Jogja Diborong Lah sekarang Bukalapak Tinggal Ngetik doang Jadi perubahannya Sangat-sangat Sangat-sangat Jelas Sehingga teman-teman Pemanfaatan Dari informasi Literasi Kemudian media Literasi Teknologi Literasi Ini menjadi hal Yang sangat harus Diperhatikan Sama teman-teman Sudah P7 tadi 1,2,3,4 Itu menjadi Keterampilan Dalam proses Belajar teman-teman Saat menjadi Mahasiswa Saat menjadi Aktifis Saat berproses Di organisasi Dan 5,6,7 Tadi menjadi Keterampilan Literasi Menjadi Nutrisi otak Atau Nutrisi intelektual Kita Dalam Membaca Memahami Keadaan Zaman Dan yang terakhir Dari segi Keterampilan Hidup Dan Berkarir Nah ini Yang kadang-kadang Sangat-sangat Saklek Orang dulu Karena referensinya Sedikit Wajar Kalau saklek Orang dulu Kalau misalnya Ya gak bisa kita Fungkiri Ada sebagian Mungkin Di antara Orang-orang tua kita Sifatnya saklek Atau mungkin Ada sebagian Daripada dosen-dosen kita Sifatnya saklek Karena proses Belajarnya Proses Dalam Dalam Menuntut ilmu Atau proses Dalam Masa-masa Sesuanya Mungkin jauh Berbeda Dengan budaya Yang ada sekarang Nah sehingga Kalau budaya Sekarang sama dulu Mungkin referensinya Hanya ada Satu dua Dan sekarang Kita pengen nyari Apa aja Muncul Nah sehingga Yang harus dilengkapi Dari diri kita Generasi Millennial Saat ini Untuk di abad 21 ini Yaitu Flexibility Kemudian Leadership Saya sepakat betul Kalau temanya adalah The leader Is not Position But is Action Betul Bahwa pemimpin Itu bukan ada Di dalam struktural Pemimpin itu Bukan ada di posisi Yang hanya ada Di puncuk Kepemimpinan Organisasi Tapi setiap individu Memiliki jiwa Kepemimpinan Itu seperti itu Selanjutnya adalah Intuitif Intuisi Nah itu harus dimiliki Gak mungkin ada Kepekaan Tanpa ada Gak mungkin teman-teman Bisa Bersatu Gak mungkin teman-teman Bisa Maju bersama Tanpa ada itu Intuitif Tanpa ada kepekaan Satu sama lain Dan lain sebagainya Selanjutnya Productivity Kemudian Social skill Produktif Kalau mahasiswa Cuma hanya belajar Kalau mahasiswa Cuma pengen Hidup santai Kalau mahasiswa Cuma pengen Ikuti proses perkuliahan Tanpa ada gerakan-gerakan Produktif yang lain Tanpa ada Social skill yang lain Mungkin lebih tepatnya Kata-kata Bu Yahamka Seperti ini Kalau hidup Hanya sekedar hidup Apa Kerak Atau monyet di hutan Juga hidup Kalau kerja Hanya sekedar kerja Kerbau di sawah Juga bekerja Kalau teman-teman Saya masuk Organisasi Kalau tadi kata Rekan saya Sahabat saya Adnani bilang Ketika masuk Mungkin tidak sengaja Atau ditunjuk Tapi ketika masuk Saya jadi saksi Bahwa prosesnya Sangat-sangat Sangat-sangat Bisa dipertanggungjawabkan Nah Rekan-rekan juga Ketika masuk Dalam ketidak Sengajaan Jangan Jadikan itu Sebagai alasan Atau batu Batu loncatan Untuk Teman-teman Beralasan Saya masuk HMJ Saya dipaksa Saya ditunjuk Saya asal masuk Aja Jangan Kalau memang Harga diri Teman-teman Cukup mahal Untuk menjadi Manusia Yang bukan kerbau Dan bukan kerak Maka jadikan itu Sebagai hal Yang harus dihindari Jadikan Kalau kata Gustur Saya pakai Kata-kata Apa namanya Sastra Arab Sastra Arab Karena Biar-biar Relax Saya suka Sama sastra Arab Soalnya Pilihan saya dulu itu Bahasa Arab Sama sejarah Eh kepilihnya sejarah Lanjut Kalau kamu dilahirkan Di dunia ini Dalam keadaan Menangis Dan sekitarmu Dalam keadaan tertawa Jangan sampai Dalam terakhir Masa hidupmu Atau ketika Kamu meninggalkan Satu tempat Semuanya ketawa Karena kamu Bahagia Semuanya bahagia Semuanya ketawa Karena kamu Meninggalkan tempat tersebut Nah itu yang jadi persoalan Nah dari 12 indikator tadi Dari 12 skill yang tadi Itu menjadi syarat utama Teman-teman Dalam menentukan Arah kebijakan Teman-teman Itu menjadi Batu acuan Teman-teman Untuk melangkah Sehingga nanti Tujuan nanti Kedepannya teman-teman Bisa terarah Sekarang yang menjadi persoalan adalah Kalau misalnya Di masanya Rijal Harry Potter Misalnya Soalnya kayak Harry Potter Sekarang Ketika sudah sampai Jabatannya sudah selesai Satu Apa namanya Satu tahun sudah selesai Kemudian LPJ sudah selesai Kemudian Sukses-sukses Kalau saya boleh balikin Harry Potter Kalau kamu Bilang kamu sukses Atau selesai Jabatan saya Atau masa Masa kepemimpinan saya Apa Indikator Keberhasilan kamu Ketika kamu Menjabat sebagai ketua Apa Indikator Ketua Atau pengurus-pengurus HMJ saat ini Berhasil Dalam Menjabat Sebagai pengurus HMJ Apa indikatornya Oh Kang Saya itu Alhamdulillah Program kerja Sudah Selesai semuanya Oh Alhamdulillah Semua anggaran Sudah Sudah cair Sudah dibagikan Sudah beli kostum Semuanya Alhamdulillah Misalnya Apakah itu bisa Dijadikan patokan Indikator Keberhasilan Satu organisasi Tentunya Tentunya enggak Kalau kita punya Analisa yang kuat Kalau kita Orang yang Yang benar-benar Apa namanya Pedulis Terhadap sesam Di antara kita Itu bukan menjadi acuan Itu malah menjadi Apa Hal yang mungkin Harus dilupakan Tapi yang menjadi Patokan utama Adalah Misalnya Adalah Ketika Kita sudah selesai Dari masa jabatan Kita Adakah Generasi selanjutnya Yang bisa Mewakili kita Terhadap kelebihan Kelebihan Yang kita miliki Satu contoh Misalnya Fahmi Sebagai Anggota HMJ Yang secara Kapasitas intelektual Memenuhi syarat Untuk sebagai Apa namanya Mahasiswa jurusan Atau pengurus HMJ Sejarah Nah Apakah Fahmi Bisa Mewariskan Ilmu Ilmunya Atau Karakteristik Kejurusannya Terhadap Generasi selanjutnya Nah itu jadi Persoalan Kemudian Sekretarisnya Siapa Siapa namanya Keke Keke Misalnya Apakah Keke Bisa mewariskan Ilmu Administrasinya Ke generasi selanjutnya Nah itu Persoalan Apakah Bendahara Dari 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 Segi Administrasi Keuangan Apakah Bendahara Bisa mewariskan Bagaimana Managerial Keuangan Ke generasi selanjutnya Atau Proses Kaderisasi Apa yang Didapatkan Dari proses Kaderisasi Apakah Hanya Kajian doang Diskusi Atau Ada Beberapa Skill Yang dititipkan Ke teman-teman Untuk Bisa Siap Survive Menghadapi Masa depan Nanti Itu disitu Kebanyakan Teman-teman Ketika Keluar dari ini Dia Belajar sendiri Untuk Survive Kebanyakan Ini saya ulang Mudah-mudahan Dilihat Sama banyak Orang Di luar Kebanyakan Mahasiswa jurusan Dia Menambah Skillnya Atau Istilahnya Mengambil Beberapa pelajaran-pelajarin Di luar Untuk bisa Survive Kalau misalnya Mengandalkan Kejurusannya Hanya jurusannya Doang Mungkin Bermanfaat Tapi belum cukup Survive Kebutuhannya Mungkin Kurang-kurang Kurang bisa Terlalu Terlalu Apa ya Terlalu Berlalu Berjadikan Andalan Sehingga Teman-teman Yang sekarang Tetap Exist Ada beberapa Tempat-tempat Strategis Ada di BRI Kemudian di Beberapa Tempat-tempat Strategis Kecuali saya Mungkin Karena saya Pengangguran Orang-orang Yang duduk-duduk Di tempat Strategis Kayak Adnan Sekarang Ya doakan saja Satu langkah lagi Untuk bisa Jadi Anggota PNS Mudah-mudahan Sahabat Adnani Kemudian Si Umu Kemudian Si Kairin Nah Itu ada Di tempat-tempat Strategis Karena dia itu Mandiri Dan Sementara Pada saat HMJ-nya HMJ Belum bisa Melengkapi Kebutuhan Kebutuhan Yang Seharusnya Dimiliki Oleh kita-kita Semua Mahasiswa-mahasiswa Yang ada Nah ini Menjadi persoalan Sehingga teman-teman Semuanya Itu yang Menjadi persoalan Di antara kita Tidak bisa Dikatakan Organisasi itu Sukses Ini Rijal Kalau Hanya Sebagai Patokan Keberhasilannya Itu Menyelesaikan Program-program Yang ada Tapi Organisasi itu Sukses Ketika bisa Mewariskan Kader-kader Selanjutnya Yang bisa Survive Dan bisa Mewariskan Mimpi-mimpi Generasinya Mimpi-mimpi Organisasinya Bisa Mencapai Mimpi bersama Nah itu Yang menjadi persoalan Nah Lalu yang menjadi persoalan Di antara kita Dalam memanaj Organisasi Ini menjadi persoalan Kebanyakan Di organisasi Di antara kita ini Program Cuma Hanya sekedar program Kegiatan Hanya sekedar kegiatan Tidak berpikir Secara Apa namanya Dialektis Sementara Dalam Dalam Pola berpikir Mahasiswa Minimalnya Terdapat Beberapa hal Yang harus Harus menjadi patokannya itu Harus dimiliki Dalam setiap programnya Contohnya Dalam membuat program itu Hal yang daras Yang dasar Untuk dipikirkan Adalah hal yang paling fundamental Yaitu Apa kebutuhannya Apa fungsinya Apa manfaatnya Itu disitu Kemudian Setelah berpikir Secara dialektis Secara berpikir Secara terstruktur Fundamental Sistematik Universal Kemudian Hal-hal itu Setelah dipikirkan Dari hal yang paling dasar Sampai Skala Liberal Berpikir secara liberal Itu udah dilengkapi Maka itu bisa dikatakan Oke Bukan hanya asal metubai Begitu Rijal Kenapa yang saya Labrak melu Rijal Ketua Itu begitu Nah Program dibuat Harus dasar latar belakangnya Ke organisasi itu apa Membuat program tersebut Setelah program itu terlaksana Maka seharusnya Harus ada fall up Nah ini yang jadi persoalan Harus ada fall up Yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut Misalnya HMJ Ada proses atau ada kegiatan Pelatihan leadership Yang untuk setiap Atau untuk beberapa orang Misalnya dalam satu tahun agenda saya Akan mencetak Sepuluh leader Sepuluh pemimpin-pemimpin Yang ada di HMJ Misalnya Maka ketika dilatih Mengikuti proses pelatihan leadership Nanti setelah kegiatan tersebut Ada fall upnya Fall upnya misalnya Sekalanya satu bulan Setelah sampai satu bulan Nanti Ekspansi Atau Memperluas Apa namanya Jaringan Diberikan kepada orang-orang tadi Yang ikuti pelatihan-pelatihan tadi Dikirim kemana Dikirim kemana Dikirim kemana Untuk dites Atau yang ikut misalnya Literasi Atau misalnya Jurnalistik Misalnya ada Pengurusan sekarang Bikin pelatihan jurnalistik Pertama Kebutuhan dasarnya itu Dipikirkan Apa sebenarnya fungsi Dan alasannya Untuk membuat program tersebut Ketika dijadikan program Misalnya program Pelatihan jurnalistik Maka Setelah itu juga dipikirkan Bagaimana fall upnya Setelah dipikirkan Bagaimana fall upnya Juga dipikirkan Bagaimana caranya Untuk mengetes Apakah orang ini Sudah layak Untuk dijadikan Sebagai jurnalis Atau tidak Maka perlu Untuk bekerja sama Dengan lembaga-lembaga lain Atau misalnya Baik itu Organisasi lain Baik itu Lembaga misalnya Kayak Apa namanya Radar Atau misalnya Kayak LSM-LSM Dan lain sebagainya Nah itu hal yang paling Yang dari dulu Dilupakan Mungkin itu aja dulu lah Dari saya Mungkin kita lanjut Dalam dialog-dialog selanjutnya Ya mungkin itu aja Kalau ada kesalahan Mohon maaf Dan mungkin kita bisa lanjutkan Dalam diskusi-diskusi Ketika teman-teman bertanya Ya Baik terima kasih banyak Untuk Tepuk tangan Upload untuk Dua pemateri kita Yang sangat luar biasa Pada Kali ini Oke sekarang kita buka Sesi tanya jawab Silahkan Untuk yang ada di forum ini Berangkali Ada pertanyaan Atau tanggapan Terhadap Berbagai materi Atau ilmu yang tadi Sudah dipaparkan Selamat menikmati Selamat menikmati Mungkin langsung jawab aja ya Silahkan Silahkan Berangkali Yang pertama Bahwasannya kita harus Berprasangka baik dulu Ini harus ditanemin dulu Bahwasannya Yang mengkritik kita itu Dasarnya sayang Kita harus Per positive thinking dulu Jangan sampai Dilihat dari kritiknya saja Tapi Yang pertama Kita harus Oh iya mungkin Dia saking sayangnya kita Jadi Dia perhatian ke kita Sehingga Dia tuh ngomongnya kayak gitu Kemudian yang kedua Jangan fokus di kritiknya Tapi Kita Jadikan Kritik itu Sebagai bahan evaluasi Oh iya mungkin Yang dikatakan Itu memang benar Tapi dengan cara yang salah Kadang Orang banyak Asal ngomong Tapi dia tidak Tidak memikirkan Ngomongannya tersebut Jadi kita itu Jangan sampai Apa ini ya Jangan baper lah Jangan baper Jadikan Kritik itu sebagai Pupuk Untuk kita Sebagai Lecutan untuk kita Supaya kita menjadi Sukses Dan nanti Buktikan Kritikan tersebut Dengan prestasi Jadi jangan sampai Kritik Terus kita Dia seneng Atau lagi Dia kritikan Dalam tanah Mungkin menghina Mungkin menghina kita Dia seneng Karena Apa yang diharapkan Tidak tersapai Tapi buktikan Bahasanya Kita bisa Jadi jawab Kritikan itu Dengan prestasi kita Terus Selanjutnya Sebagai motivasi Tadi sebagai bahan Motivasi kita Jangan sampai Apa namanya Kita kalah Dengan yang Kritik Karena apa Kita sebagai manusia Ya wajar Kalau tadi Kalau tidak mau Dikritik Kita diem Kita tidak Ngomong apa-apa Kita tidak melakukan Apa-apa Kita tidak menjadi Apa-apa Jadi Kayak aksi Dan reaksi Kayak gitu Dalam fungsi Jadi Ketika kita melakukan Itu Ada reaksi Dari luar Kayak gitu Kalau Menurut mereka Tidak cocok Ya Ya mungkin Ada yang salah Dalam diri kita Jangan sampai Yang ditonjolkan Kadang orang yang Tidak mau Dikritik itu Sudah merasa Dirinya benar Yang jadi masalah Kayak gitu Kadang Banyak Pemimpin Atau banyak orang Yang tidak mau Dikritik Karena dia Yakin dengan dirinya sendiri Sebagai orang yang paling benar Itu ya Jadi penyakit Jadi Berbahagialah Kalian ketika Hidupnya Sudah Sudah ada yang Mengkritik Karena gini Berarti dia itu penting Berarti kamu itu penting Bagi mereka Sehingga diperhatikan Jadi Oh kamu kurang ini Kurang itu Diperhatikan Dan itu bahaya Ketika seorang Pemimpin Yang lainnya Ketika dia melakukan Hal yang salah Tapi diem Ya itu bahaya Karena sudah tidak ada Rasa peduli Dalam sebuah organisasi tersebut Itu paling bahaya Dalam sebuah organisasi Kalau sudah Paling cuek Sudah Sudah tidak Sudah tidak Terima kritik Atau sudah Yang di bawahnya Sudah diem saja Ya sudah Layak Ya Jalan Asal jalan Cukup ya Cukup Ya ada pertanyaan lagi Silahkan Atau tanggapan Atau butuh penjelasan ulang Tadi kan banyak banget tuh Ilmu-ilmu Yang berat menurut saya Barangkali ada yang Ingin diringankan Dengan penjelasan ulang Silahkan Ya Silahkan 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 selamat menikmati ini pertanyaannya ditujukan kepada kedua-duanya juga atau bagaimana yang pertama ke Kang Adnani yang kedua untuk Kang Adnani maksud tadi controlling controlling itu dalam hal bentuk rasa kepedulian dari seorang pemimpin itu kepada jangan sampai dia udah mengkonsep terusan contoh lah dalam hal kegiatan ini dalam kegiatan Semarak ketua ini gak hadir gitu dia tidak melakukan tugas controlling dia seolah-olah biarin aja berjalan jadi apa namanya seolah-olah biarkan mereka berjalan dengan sendiri-sendiri tapi tanpa namanya dikontrol jadi fungsi controlling disini ketika bawahan atau ketika para anggotanya bekerja bahasa kitanya memantau dipantau segimana apakah mereka udah keluar jalur atau tidak dan bisa jadi fungsi controlling juga bentuk partisipasi dari seorang ketua itu sendiri gitu jadi bukan hanya oh kamu ditugaskan kayak gini ini ini itu tapi juga ikut serta ya kayak gitu kan tapi ikut serta juga jangan sampai melihip lebih porsinya contoh dia merencanakan ini itu dan sebagainya pas hari H juga dia laksanain sendiri gitu kan terus tanpa koordinasi dengan lainnya kenapa apa namanya saya juga mampu untuk mengerjakannya itu gak bagus juga seorang ketua contoh ngakat-ngakat galon yang sebenarnya itu bukan tugas dia kayak gitu secara kaset mata dibawahnya jatuh gitu bahasanya seorang ketua seharusnya jangan terlalu banyak aktif di lapangan tugas dia kontrol di luar lapangan sendiri karena apa secara tidak langsung ketua ini tidak percaya dengan para anggotanya bukan berarti terus dia enak-enakkan di rumah bukan tapi dia ikut serta di situ tapi dia melihat oh iya ini fungsi ketua itu mungkin di situ gitu ya jadi bukan seorang bos tapi apa namanya memberikan kepercayaan kepada para anggotanya sehingga anggota ini oh saya mau ngerjain ini tapi udah dikerjain sama ketua saya kerjainya apa gitu kan jangan sampai kayak gitu jadi kayak manajemen tukang basok gitu jadi dia yang menyediain basoknya dia yang nyuci dia yang apa namanya ngelayanin pembeli gitu kan jangan kayak gitu jadi manajemen itu harus ada saling kepercayaan jadi tugas ketua ya tadi dalam hal controlling dia pantau oh iya nah nanti evaluasi di akhir ada evaluasi oke kayak gitu cukup untuk yang kedua maksud kolaborasi dari seorang pemimpin itu apakah dia berkolaborasi dengan anggotanya itu anggota ini mengikuti kendak ketua atau ketua itu menyerap aspirasi dari anggotanya gitu jadi menuruti keinginan anggotanya jadi seperti apa kolaborasi yang baik dari ucapannya Ki Hajar Dewantara pemimpin mencontohkan di depan pemimpin mengayomi anggotanya atau rakyatnya ini saya saya simpel-simpelnya artinya ya pemimpin jadi inias inisiator atau dalang dibalik jalannya organisasi kalau kata saya ambil dari kutipan yang lain lagi saya orang yang pertama kali memerintah maka saya orang pertama kali melakukan jadi fungsi daripada pemimpin pertama ini melasnya pemimpin itu budak sebenarnya tapi dalam perfektif atau kedudukan yang lain yang terhormat tapi fungsinya hampir sama kayak budak artinya dia harus yang paling capek capek pikiran kalau yang lain mungkin capek fisik tapi dia capek pikiran dia harus capek tenaga dan lain sebagainya soalnya tadi prinsipnya kalau kata rasul saya orang yang pertama kali meminta saya orang pertama kali yang berbuat kalau ada apa-apa atau ada apa-apanya adil meletakkan sesuatu pada tempatnya itu yang dilakukan sehingga kalau kamu katakan bahwa fungsinya sebagai apa inisiator atau istilahnya yang hanya posisinya itu hanya sebagai hakim iya atau enggak lebih daripada itu semua fungsi itu ada sebagai eksekutor sebagai apa namanya sebagai juga fungsinya fungsinya itu lengkap posisinya itu lengkap namun tidak lepas dari proses demokrasi nah disini kebijakan orang pemimpin tapi bukan berarti yang dikatakan pemimpin hanya ada orang yang hanya di atas kepemimpinan satu organisasi bukan tapi setiap individu itu harus seperti itu tapi kalau kasusnya itu ada di posisi yang memang karena fungsinya itu sangat lengkap posisinya sangat lengkap dan di dalam kampus itu pun itu udah jelas bahwa dema itu sebagai apa sema itu sebagai apa senat mahasiswa itu sebagai apa apa Alvina legislatif kemudian dema sebagai apa eksekutif nah ketika dema ini salah yang bakal labrak yang bakal membunuh sebagian teman-teman itu enggak manfaatin itu kalau misalnya saya ada di sema mungkin saya dema macam-macam ya udah saya bekukan misalnya ini mah bisa HM itu juga bisa dibekukan oleh sema kalau kalau misalnya keluar dari undang-undang keluar dari ADRT HMJ juga HMJ atau ketua ketua dari HMJ misalnya atau ketua dari organisasi-organisasi yang lain itu bukan hanya dari badan-badan tertentu atau lembaga-lembaga tertentu atau organisasi tertentu yang bisa mengeksekusi langsung tapi anggota-anggotanya itu secara real bisa eksekusi misalnya si Rijal dia salah secara kode etik sekali ini secara kode etik secara administrasi benar secara organisasi benar tapi secara kode etik misalnya karakternya jelek misalnya mabok-mabokan misalnya secara administrasi secara keorganisasian enggak salah enggak ada ADRT yang menentukan seperti itu tapi secara kode etik sehingga itu diprotek segala rupa sehingga kebijakan ketua itu lengkap enggak bisa hanya mengiakan enggak ketua yang seperti itu ketua yang pelimpulan kalau misalnya oh saya sih demok moderat enggak seperti itu sebelum terjadinya rapat itu udah dibuat grandison atau di apa namanya latar belakangnya terjadinya rapat itu biasanya ketua itu udah mikirin ketika terjadinya konflik sebelum terjadinya konflik biasanya ketua itu udah-udah mikirin oh terlalu ini orang ini yang bakal nanti ribut sama ini oh kasusnya itu nanti ini karena kekurangan SDM ini biasanya seperti itu analisanya berpikir secara sistematik berpikir secara fundamental secara liberal liar sehingga kejadian-kejadian ke depan itu bisa terpikirkan ketika terjadinya rapat sebenarnya jawaban-jawaban itu ada di ketua tapi sebagai ketua harus bijaksana harus bisa menampung beberapa aspirasi dari teman-teman harus menampung pendapat-pendapat dari teman-teman idealnya seperti itu fungsinya dan harus bagaimana sikapnya idealnya seperti itu jadi kalau misalnya ada saya tahu betul beberapa apa namanya pimpinan atau ketua-ketua organisasi yang sifatnya moderat saking moderatnya itu gak punya pendirian saya sih tergantung anggota saya aja nah ini salah betul itu atau ada yang sebaliknya otoriternya parah gimana saya gini-gini-gini macam-macam nah itu nah teman-teman atau teman-teman yang sebagai pemimpin pemimpin ini harus moderat sehingga harus bijaksana keadaan psikologis harus dijaga keadaan sosial harus dijaga tentuan program yang dipikirkan secara fundamental harus dipikirkan hal-hal yang paling mendasar dari setiap organisasi yang kita pimpin itu harus dipikirkan sehingga ke depannya itu bisa aman capeknya itu capeknya itu bukan karena capeknya masalah-masalah internal tapi capeknya karena menjalani program dan amanah yang sudah kita pegang itu lebih terhormat ketimbang capeknya itu ngurusin orang ribut aja itu gak terhormat kalau menurut saya tapi kalau misalnya capeknya puyengnya sakitnya itu gara-gara kita mikirkan untuk mimpi-mimpi kita yang kita kejar sampai menguras pikiran sampai mengurus tenaga itu terhormat itu seperti itu Alvina menurut saya dan terlalu wujib kalau saya ngelakuin selama misalnya saya kayak gitu gak terlalu wujib saya soalnya belum pernah jadi ketua tapi tadi karena ada statement tadi the leader is not action the leader is not position but is action itu apa itu lumayanlah walaupun gagal di HMJ sedikitnya terhormat jadi secara kultural itu seperti itu dan jiwa-jiwa kepemimpinan dari setiap individu itu itu harus benar-benar dikuatkan kalau tanpa itu semuanya rip apalagi budaya kita yang saat ini head on kemudian juga pragmatis oportunis head on terlalu foya-foya gayanya sosok kehidupan di dalam dunia dunia maya seakan-akan kayak surga semua padahal mah hidupnya mungkin gitu-gitu aja kayak berhasil sukses dan lain sebagainya kedua oportunis biasanya tuh kalau ada maunya ngedeket benar apa enggak itu generasi-generasi saat ini kayak gitu generasi saya generasi saat ini beda kayak leluhur kita orang-orang tua kita kemudian pragmatis ah mong lah saya capek-capek di HMJ uang saya gak dapet uang saya gak digaji betul apa enggak nah pemikiran-pemikiran pragmatis ini disalahkan apa enggak jangan disalahkan tapi harus dibenahi teman-teman ini sehingga saya pernah saya kasih analogi pernah diskusi saya pernah belajar dari sahabat saya pahmi saya sebutin pahmi nih soalnya ada orangnya pas nah bahwa ada tiga hal dalam sebuah gerakan atau dalam sebuah pekerjaan pertama yang namanya pekerjaan saya melakukan pekerjaan tersebut saya digaji kalau gak digaji kalau gak digaji saya keluar dan saya gak terikat apa-apa istilahnya saya digaji saya kerja gak digaji saya mau kerja itu dalam dunia profesi dalam dunia pekerjaan kedua dalam hal istilahnya budak sahaya atau perbudakan atau feudalisme saya bekerja karena tekanan kalau saya gak kerja saya dibunuh saya dibunuh sama si Ateng saya bakal tertekan karena saya misalnya minoritas saya kecil saya lemah saya gak berbuat saya gak bekerja saya bakal didiskriminasi saya dizolimi dan lain sebagainya sehingga pekerjaan dia berdasarkan rasa takut dia dua hal antara pekerjaan profesi sama feudalisme jangan sampai dua hal ini yang dilakukan sama teman-teman seakan-akan teman-teman itu bos seakan-akan teman-teman itu kayak penjajah kalau bos kalau saya jadi anggotanya si Rijal kamu punya hak apa kamu udah gaji saya berapa misalnya kayak gitu karena saya pragmatis karena saya oportunis karena saya apa maunya ada maunya sifat saya jelek misalnya saya bisa ngomong kayak gitu atau saya misalnya dizolimi saya tertekan ini tadi ada perbudakan ada pekerjaan dan satu lagi ada yang namanya pengabdian lah pengabdian itu apa pengabdian itu berdasarkan sukarela berdasarkan kesadaran saya bekerja saya mengabdi karena saya sadar nah orang yang sadar berdasarkan penyadaran kalau kita belum bisa memenuhi haknya untuk disadarkan sama kita jangan menuntut kesadaran dari orang lain bagaimana mungkin dia bisa ikhlas bagaimana dia bisa ridho dalam proses pengabdiannya kalau gak ada proses penyadaran bagaimana mungkin dia bisa sadar dan ikhlas dalam menjalani programnya tanpa dia ada penyadaran dari kita-kitanya seperti itu jadi fungsi kita sebagai ketua jangan sampai berposisi sebagai penjajah juga jangan sampai berposisi sebagai bos tapi leader pemimpin yang benar-benar pas pemimpin yang berkarisma yang kalau seandainya kita berbuat segen orang-orang disegenin aduh saya gak enak ada ini eh saya gak enak itu udah keren mungkin itu aja ada pertanyaan lagi oh dari kolom chat ya silahkan terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.